Publik digegerkan dengan meningkat tajamnya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia di Real Count KPU. Lalu, seperti apa faktanya? Partai Solidaritas Indonesia, tiga hari terakhir jadi perbincangan hangat. Bukan lagi soal ketua umum barunya, si Putra Bungsu Presiden KS Sang Pangarul. Tapi soal pertambahan suara yang signifikan di Real Count KPU tiga hari terakhir. Perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu tiga hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau Real Count KPU. Dari 29 Februari sampai 2 Maret 2024, dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 suara atau 2,86% pada Kamis 29 Februari 2024 Menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret 2024 Suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu tiga hari Dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungkutan suara yang hasilnya tercatat di situs Real Count KPU bertambah 2.240 Dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS Fakta tersebut membuat PSI diasumsikan memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS Atau bila dirata-rata mendapat 90 suara per TPS Dengan asumsi maksimal 1 TPS 300 pemilih, maka setidaknya rata-rata PSI mendapatkan 30% suara Padahal bila dibandingkan dengan hasil Quick Count Lead Bank Kompas misalnya, PSI hanya mendapatkan 2,8% suara tiga hari terakhir Peneliti Litbang Kompas berikan analisanya Ya secara selama masih proporsional ya, angkanya selama proporsional Kalau kita lihat saat ini 3,1 ya rekapitulasi KPU Sementara di sejumlah lembaga kan Kompas misalnya 2,8 Artinya kalau plus minus 1% dengan sampling errornya itu masih relatif, masih dalam batas sampling error gitu ya Tapi menjadi menarik ketika nanti dia sampai melewati 4% dan lolos ambang batas parlemen Ini yang mungkin menjadi pertanyaan publik Sementara hasil hitung cepat, semua lembaga survei menampatkan PSI memang di bawah 4% Dalam video yang diunggah di Instagramnya, PSI jelaskan kenapa mereka mungkin menembus Senayan Siapa bilang PSI nggak lolos ke Senayan? Nah jangan buru-buru ambil kesimpulan dulu ya Survei pada awal Februari 2024 yang dilakukan litbang sebuah media terkemuka Memperlihatkan elektabilitas PSI mencapai 4,4% Survei ini nggak pernah dipublikasikan, entah apa alasannya Lalu survei lembaga SPIN menunjukkan bahwa PSI sudah berada di angka 4% Survei dilakukan 5-8 Februari 2024 lalu Sekarang kita lihat nih hasil quick count pencapaian PSI 2,95-3% tergantung lembaganya Dengan margin error 1% berarti peluang PSI untuk lolos ke Senayan jelas masih terbuka Kepada para pihak yang sedang menggiring opini Seolah PSI melakukan kecurangan dalam proses penghitungan suara Kami hanya bisa bilang jangan-jangan yang curiga begini Karena mereka sendiri terbiasa melakukan kecurangan Sementara capres nomor urut 01 Anies Baswedan angkat bicara Soal suara PSI yang terus melejit hingga 3,13% Saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau Agar apadar jujur Kalau memang ada suaranya ya harus dilindungi Kalau tidak ada suaranya jangan diada-adakan Karena ini adalah aspirasi rakyat Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan Jangan jadi pemilu yang memalukan Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menitipkan Partai Solidaritas Indonesia Kepada relawan Boloni Masih Tetap rapatkan barisan Ketua-ketua solidasi Ini belum selesai BKDA, BKU Dan saya juga secara pribadi Saya mohon nanti saya coba ikut dikawal PSI Hasil quick count dari 6 lembaga survei menunjukkan Suara Partai Solidaritas Indonesia Di kisaran 2,7 sampai 2,9% Hitung cepat bukan hanya merupakan Cara untuk mengetahui hasil pemilu dengan cepat Atau konteks adu cepat penghitungan suara Tetapi juga merupakan mekanisme pemantauan pemilu Sesuai fungsinya Hitung cepat itu melakukan kontrol terhadap Perhitungan suara atau rekapitulasi di KPU Kita tidak menjangkau apakah ada pergerakan Apa ada upaya-upaya untuk menambah lonjakan suara Hitung cepat tidak menangkap itu Hitung cepat sebagai pembanding Bagi publik bagaimana hitungan rekapitulasi KPU berjalan Sehingga kita punya pembanding Apakah hitungan KPU itu sudah sesuai dengan Apa yang selama ini berlaku Secara historis Hitung cepat lahir sebagai pembanding Hasil pemilihan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan Tim Liputan melaporkan untuk NET